bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat TM Kreator Alhamdulillah semua Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahabat-sahabat TM Kreator semuanya yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, keberkahan, keberlimpahan rizki, keberlimpahan nikmat, keberlimpahan pangkat dan jabatan dan senantiasa mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh-solehah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat pada saya untuk masih bisa membuat satu buah tutorial lanjutan mana pada kesempatan kali ini tutorial yang akan saya buat itu adalah bagaimana caranya meningkatkan performa komputer karena ada kalanya kalau komputer sudah terlalu lama digunakan terlalu lama dipakai performanya sedikit menurun atau bahkan ada juga yang banyak performanya yang menurun nah pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana sih caranya bagaimana sih caranya kita mempercepat performa komputer kita nah untuk kali ini ini ada tiga step ya ada tiga pilihan lah ada tiga pilihan yang bisa kita gunakan nah untuk yang pertama yang pertama yang bisa kita gunakan itu adalah memanfaatkan flash disk yang sudah tidak digunakan oleh kita caranya bagaimana caranya sangat mudah sekali tapi sebelumnya sebelum masuk ke bagaimana cara merubah flash disk menjadi booster menjadi booster untuk PC ataupun laptop kita sahabat-sahabat semuanya yang baru pertama kali masuk ke channel EM Creator official atau yang sudah berulang kali masuk dan menyaksikan video tapi belum sempat mengklik tombol subscribe mohon untuk tombol subscribe yang di bawah yang masih berwarna merah silakan di klik dan dimatikan sehingga berubah warnanya menjadi warna abu-abu itu merupakan salah satu bentuk donasi untuk kita untuk meningkatkan performa kita selanjutnya silakan ditonton sampai dengan selesai video ini jika dirasa memang video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya jangan lupa untuk di klik tombol like-nya berikan jempolnya nyalakan jempolnya dan juga silakan di share video ini kepada sahabat-sahabat kawan-kawan sahabat semuanya yang lain melalui media sosial yang sahabat-sahabat miliki baik WA-nya, IG-nya, Facebook-nya, lainnya kemudian apalagi ya yang lain lah email dan lain sebagainya silakan di share sebanyak-banyaknya biar ilmu ini tidak berhenti sampai di kita dan bermanfaat juga untuk orang banyak oke kita langsung masuk ke tahap yang pertama tahap yang pertama untuk meningkatkan performa visi kita kita bisa menggunakan flash disk kita bisa menggunakan flash disk sebagaimana yang kita mengetahui cara menggunanya bagaimana ya biasa sama kayak kita menggunakan flash disk biasa tinggal dicolokin saja gitu kan nah ternyata flash disk ini bisa loh membuat kita itu menjadi performanya jadi tidak lemot ternyata bisa caranya bagaimana yang pertama hubungkan flash disk ke komputer kita oke kita masuk tahap yang kedua deh kita menggunakan proses yang kedua nah untuk yang proses yang kedua kita membuat apa namanya memori cleaner batch file gitu kita menggunakan memori nah jadi filenya ini kita cleaner cleaner dot batch gitu kan atau memori cleanernya itu kita buat menggunakan notepad jadi yang pertama gitu kan yang pertama sahabat buka semuanya itu adalah notepad kita buka dulu notepadnya oke di notepadnya di notepad ini kita ketikan perintahnya itu adalah begini persen wind dir kemudian persen kemudian sistem 32 run dll 32 dot exit persen eh sorry spasi add vp 32 titik dll koma proses proses idle task ini yang ini perintah yang diketikan itu persen wind dir sistem 32 run dll dot 32 spasi add vp 32 dot dll koma proses idle task kalau sudah diketikan dengan benar sahabat-sahabat silahkan save as file-nya atau save file-nya kita simpan file-nya disimpannya mau di mana bebas lah mau di desktop mau di mana juga boleh nah kita kasih namanya itu adalah cleaner dot bat nah kalau namanya sih bebas ya gak harus cleaner mau pakai sisi juga gak jadi masalah yang penting belakangnya itu pakainya itu dot bat itu yang penting belakangnya sahabat-sahabat simpan disana nah ini itu sudah menjadi satu buah program gitu kan dan jalankan ini jika komputer kita terasa agak lemot lah gitu nah saya coba simpan di desktop ya biar mudah mencarinya kita save kalau sudah tinggal close kita lihat di desktop kita nah sahabat-sahabat ini jadinya seperti ini karena kita gunakan dotbat jadi dia sudah menjadi satu buah file system yang nantinya itu akan bekerja itu tahap yang kedua tahap yang ketiga kita bisa menggunakan yaitu adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yaitu fasilitas temporari nah fasilitas tersebut kita bersihkan gitu kan isinya karena itu adalah file-file sampah file-file sementara yang masuk ke komputer kita yang membebani komputer kita bagaimana caranya gitu kan cara mencarinya sahabat tinggal cari saja disini tem kalau kalau dengan tem langsung seperti ini sahabat tidak ketemu silakan gunakan percent tem nah gunakan percent tem maka ini akan membuka folder temporari yang ada di dalam komputer kita karena kalau kita hanya mencari tanpa tanda percent ini tidak akan muncul ini tidak akan muncul nah sekarang kita tinggal open filenya folder tersebut nah disini terdapat folder-folder yang memang ini adalah folder sampah nah ini sahabat silakan ctrl-a atau select all kemudian kita hapus seluruh file ini ini file ini kalau dihapus tidak berbahaya karena ini adalah file-file sampah nah disini tinggal tekan tombol delete atau ada dua nih delete itu kan biasa tuh gitu kan kalau delete itu biasanya nah kalau file delete ini itu ini sedikit edukasi mohon maaf ada ada kelemahannya kalau kita cuma sebatas menekan tombol delete nah kalau kita cuma sebatas menekan tombol delete file ini itu masih ada di dalam komputer kita dia tertampung di tempat sampah atau recycle nah biar file ini memang benar-benar hilang kita gunakan tombolnya itu adalah zip delete zip delete nah disini akan muncul are you sure want to permanent delete ini tidak akan masuk ke tempat sampah disini kita yes ini ada 209 ini karena ini ada file lagi yang di record video ini jadi ini tidak bisa dihapus ini di skip saja termasuk ini juga di skip karena ini sedang digunakan di proses pembuatan video ini file-file sampah sebagian ada yang sedang masih digunakan jadi aplikasinya sedang berjalan jadi pastikan kalau mau membersihkan temporali itu adalah kita pastikan tidak ada file yang sedang aktif atau sedang berjalan karena disini itu ada beberapa dokumen yang memang sedang digunakan contohnya di whatsapp tanggal 4 masih kemudian ini record juga masih nah ini sampah-sampahnya ini jadi pastikan nanti beberapa file memang sudah tidak atau beberapa aplikasi memang sedang tidak aktif untuk membersihkannya lebih lanjut oke baik sahabat itu tadi 3 cara bagaimana cara kita meningkatkan performa daripada komputer kita ini cara sangat mudah sekali tapi hati-hati yang pada saat kita menggunakan flash disk karena flash disk tersebut kalau kita sudah jadikan booster itu dia tidak bisa lagi menjadi flash disk biasa mohon itu diperhatikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih